Pemprov Sumsel terus berupaya untuk mengejar target Sumsel Zero Kabut Asap di tahun 2015 dengan melakukan pemadaman titik api melalui jalur udara, jalur udara serta teknologi modifikasi cuaca namun sayangnya upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil Menurut Erizal Sodikin, Pemerhati Lingkungan dan juga Dekan Fakultas Pertanian Unsri yang ditemui selasa 8 September 2015 menilai upaya yang dilakukan Pemprov Sumsel untuk memadamkan titik api telah benar Namun sebaiknya ke depan, ia meminta kepada pihak terkait di wilayah yang sering terjadi kebakaran lahan dan hutan disediakan kolam-kolam kecil agar tim pemadam dapat dengan cepat menemukan sumber air untuk mengantisipasi kebakarannya yang lebih luas Selain itu juga, tim pemadam harus dibekali dengan peralatan yang canggih dan praktis dan bisa dibawa dengan mudah oleh petugas Kita sudah tahu wilayah mana yang sering kebakaran Salah satunya kalau Sumsel ini adalah di daerah OI sepanjang Indralaya ini kan itu kan semak belukar semua, itu kan bukan hutan gitu loh itu semak gitu Nah itu coba dibuat mungkin di sekitar itu semacam embung atau kolam-kolam kecil gitu ya untuk antisipasi kalau terjadi kebakaran kemudian kedua, tim pengendali kebakaran itu dilengkapi oleh peralatan yang portable gitu loh yang bisa dibawa dan cepat gitu loh sehingga kalau ada sumber api itu segera bisa dipadamkan Ia juga menambahkan sebelumnya sekitar 10 tahun lalu ada proyek Uni Eropa khusus untuk mengantisipasi cara-cara mencegah kebakaran lahan dan hutan namun tidak ada konsistensi dengan satu kebijakan dan kelanjutannya dan ia berharap kepada pemerintah daerah untuk kembali melanjutkan program kerjasama tersebut agar kejadian kebakaran hutan cepat ditanggulangi Ferijati Nugroho, Septiawan Rizky, Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton!